Buat teman-teman cewek, hari ini gue pengen cerita tentang bagaimana ceritanya gue ketemu sama cowok gue yang sekarang orang Jepang Langsung saja, jadi ceritanya gue ketemu sama cowok gue itu pas umur gue 25 tahun, sekarang 30, tante girang Sebelum itu, gue itu bisa dibilang gak pernah pacaran, yang PDKT dulu pas SMA pasti adalah ya, pernah jadian juga tapi cuma satu minggu Satu minggu putus, alasannya waktu itu karena gue belum siap pacaran, jadi itu gak ada ngedate sama sekali, gak ada, cuman pernah diantar satu kali pulang doang Gue gak tau itu bisa dibilang pacaran atau enggak, jadi anggap lah itu kayak ya cinta-cinta monyet lah gitu ya Nah setelah itu, gue tamat SMA, gue masuk kuliah sastra Jepang, dan di tahun ketiga itu gue mendapatkan informasi untuk belajar sekolah ke Jepang Akhirnya gue memutuskan pindah ke Jepang, dan ya sampai sekarang nasib baik, akhirnya gue kerja di perusahaan Jepang Gue mulai kerja itu pas umur 23, ceritanya 2 tahun setelah itu pas gue umur 25, itu perusahaan gue itu untuk pertama kalinya memberikan hadiah jalan-jalan untuk para pegawainya Jadi ceritanya kita di kantor waktu itu ada sekitar 20 orang lebih, waktu itu kita pergi ke Karuizawa namanya Karuizawa itu ibaratnya kalau Tokyo itu Jakarta, Karuizawa itu bogor gitu Nah Karuizawa ini terkenal sama alamnya yang indah, terus juga terkenal sama gereja-gerejanya, tempat untuk nikah gitu Nah waktu itu gue cerita, gue nelfon, kasih tau sama papa gue, pak kita mau ke Karuizawa nih Terus papa gue kasih tau, kalau misalnya kamu pertama kali pergi ke gereja yang kamu gak pernah kunjungi Itu kalau kita doa ke santo pelindung gereja tersebut, 3 permohonan akan dikabulkan Waktu itu gue kan umurnya udah 25 tahun tuh guys Nah kalian tau gak ya kalau di Indonesia umur 25 itu gimana gitu buat cewek, rata-rata orang sekitar udah pada nikah kan Gue bener pasti, gue pasti bener, dan pasti ada yang udah punya anak satu orang Nah bayangin kan pas umur 25 gitu gue masih jomblo, pastinya gue udah kayak gimana ya Meminta sama Tuhan, oh Tuhan mungkin sudah waktunya aku juga diberikan jodoh Nah sampailah kita di hari ke Karuizawa Nah ceritanya pas sampai di Karuizawa itu ada free time Nah kebetulan di tempat gue nginap itu ada outlet Jadi pas hari H itu barang-barang branded gitu ya Outlet kan banyak barang branded Itu lagi diskon, 50-70% kalau gak salah Jadi temen-temen sekerja gue itu memutuskan buat pergi belanja, shopping gitu Cuman waktu itu gue kan umurnya masih 25 baru masuk kerja Terus juga gaji gue belum banyak gitu kan pikir gue ya Mau di diskon sampai 70% juga duit gue gak ada gitu loh Akhirnya gue memutuskan buat pergi ke gereja sendirian Nah gereja ini lokasinya di Kiu Karuizawa, nama tempatnya Dan gue harus naik bis ke situ Nah ceritanya waktu itu gue salah halte bis Nah disitulah pertama kali karena berkat gue salah itu ya Disitulah gue ketemu sama cowok gue sekarang Sebutlah namanya Esang Nah waktu nunggu di halte bis itu Gue pikir Esang ini dia orang Karuizawa gitu Jadi gue tanyain ke dia ini bener gak busnya pergi ke Kiu Karuizawa Nah terus dia bilang oh mungkin gitu katanya Nah setelah itu dia nanya sama gue Kamu orang Jepang, saya pikir kamu orang asing katanya gitu Dan disitu kita mulai ngobrol, mulai ngobrol Nah gue akhirnya baru tau bahwa dia juga ternyata Mau pergi ke Kiu Karuizawa Sama tujuannya Beberapa saat setelah itu bisnya datang Orang-orang udah pada turun semuanya Terus Esang dia nanyain ke super bisnya Ini pergi ke Kiu Karuizawa gak? Dan entah kenapa super bisnya itu kayak sewot gitu Dia bilang enggak Terus tanpa basa-basi Dan gak kasih tau kita kita harus kemana Dia tiba-tiba nutup pintu bisnya Dan langsung tancap gas Dan kita yang ditinggalin Itu udah kayak Oh wait mati kudasai Pokoknya lucu banget deh waktu itu Nah abis itu berhubung karena tujuan kita sama Mau pergi ke Kiu Karuizawa Akhirnya kita memutuskan buat bareng Pergi ke Kiu Karuizawa naik taksi But wait 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 Mungkin kalian penasaran kenapa gue mau pergi naik taksi sama cowok berduaan Jadi ceritanya waktu itu kita bukan cuma berdua Waktu itu ternyata Esang ini lagi sama temennya Jawe Orang Perancis Tapi gue gak tau mereka itu temen Soalnya mereka pas lagi nunggu halte bis di halte bis itu Mereka gak ngobrol sama sekali Jadi gue gak tau mereka itu temen Jadi ya setelah gue tau mereka temen Itu gue malah mikir Oh jangan-jangan mereka ini pacaran gitu kan Soalnya siapa gitu loh yang mau pergi jalan-jalan Cewek sama cowok gitu kan Nah itu kenapa akhirnya gue memutuskan naik taksi bareng sama Esang dan temennya ini Karena ada temennya yang cewek ini Pas di dalam taksi itu kita ngobrol-ngobrol Disitu gue baru tau bahwa Esang ini ternyata dia suka backpacker gitu Suka pergi ke luar negeri gitu Dan dia udah mengunjungi Kalau gak salah udah 40 negara Kalau gak salah ya Dan dia ketemu sama cewek ini Pas dia lagi working holiday di Australia Dan karena temennya ini udah lama gak ketemu ya Jadi mereka memutuskan buat jalan-jalan ke Karwizawa Dan mereka itu hotelnya beda-beda gitu Jadi pisah-pisah nginapnya gitu Nah berhubung karena Esang ini Gue denger dia suka pergi ke luar negeri Jadi pikir gue waktu itu Jadi guys ceritanya waktu itu Gue tiap minggu Hampir tiap minggu ya itu gue kumpul-kumpul sama temen gue Ada grupnya itu Orang Jepang sama orang asing Kita suka ngumpul di Saiziria Saiziria itu family restoran Jadi masakan Italia gitu Pikir gue Esang ya mau kumpul-kumpul Dan cepika-cepiki sama kita-kita Nah setelah mengunjungi gereja Dimana yang disitu gue minta jodoh Itu gue minta nomor handphone-nya Eh bukan nomor handphone-nya Gue minta line dan Facebooknya Esang Seperti itu Nah abis itu kan kita kan balik ke hotel masing-masing Dan gue udah balik ke Tokyo Terus beberapa hari setelah itu Tiba-tiba gue dihubungi sama Esang Dia ngajak pergi makan gitu guys Seperti yang gue cerita tadi Gue bisa dibilang hampir gak ada pengalaman pacaran Bahkan setelah gue datang ke Jepang Itu juga gue sibuk belajar-belajar Jadi udah benkyo-benkyo-benkyo-benkyo Maini c-benkyo Terutama karena gue dapet beasiswa dari Jaso waktu itu Karena gue juga gak pengen mengecewakan orang tua ya Jadi ya pokoknya sibuk belajar deh gitu Hai guys Sorry ini video yang gue ambil di hari berikutnya Karena pas gue ngecek data Ternyata datanya hilang Segini kelanjutan ceritanya Bakal gue ceritain lagi disini Jadi ceritanya gitu ya Temen-temen gue itu Orangnya bisa dibilang polos Makanya pas diajak pergi makan sama Esang itu Gue gak nyangka dia itu Ada ya ada maksud lah gitu ya Ada modus ya Terus pas ngedek pertama Kita pergi makan garet namanya Waktu itu gue mikirnya ya biasa-biasa aja Gue mikirnya ya bikin temen lah sebanyak-banyaknya gitu ya Nah terus Dia waktu itu ngeliat luka di dada gue Gue pernah operasi jantung soalnya Nah terus dia tanya Kamu ada sakit jantung? Nah yaudah Waktu itu gue cerita apa adanya Sebetulnya waktu itu Adalah masa-masa dimana gue Pengen menyembunyikan Tentang sakit gue nih Sekarang gue super open banget Tentang sakit gue Makanya gue juga posting Tentang habis operasi Tapi waktu itu gue merasa Kayak gue harus menutupi semua ini gitu Dan ketika Esang nanya kayak gitu sama gue Ya gue mikir Oh mungkin nih udah Ya mungkin ya temen-temen biasa lah gitu kan Nah pikir gue ya Habis itu dia mungkin Gak bakal ngehubungin gue lagi Karena waktu itu gue Ya gak pede lah gitu sama diri gue Nah ternyata Beberapa hari setelah itu Esang malah ngajakin gue ketemu lagi Dan yang kalo udah diajak ketemuan-ketemuan terus gitu kan Akhirnya gue juga kayak ada feeling gitu kan Yang kita ketemuan kedua kalinya nih Gue jadi Wow ini cowok kok berani gitu ya Ngedeketin orang kayak gue gitu Dan di pertemuan kedua itu Gue jadian sama Esang Pas jadian itu lucu banget deh Kalo orang Jepang itu kan bilangnya Pastilah ada pengakuan gitu Kokuhaku namanya Bahasa Jepangnya Pastilah bilangnya kayak Sukiyate kudasai Sukidesu Gitu kan Tapi cara gue jadian itu agak lucu Gak langsung gitu loh Jadi Dia tiba-tiba Ngegandeng tangan gue gitu Aaaaa Ya ampun Malu banget cerita kayak gini Tapi ya namanya gue perempuan gitu kan Gue butuh kepastian juga gitu kan Meskipun gue gak ada pengalaman pacaran Terus sebelum kita pulang tuh Gue tanya sama dia Kita ini pacaran gitu kan Terus dia kayak malu-malu gitu Dia bilang Hmm gitu Jujur proses gue ketemu sama Esang Sampai jadian itu Super cepet banget Gue sendiri juga gak tau kenapa gue mau gitu Tapi rasanya waktu itu gimana ya Gue ngerasa nyaman aja gitu Makanya gue gak nolak waktu itu Dan habis itu Kita ketemu buat ketiga kalinya Nah waktu itu kita pergi ke Yokohama Ada biang mala gitu Huh cantik Pas kita lagi jalan gitu Disitu dia nanyain sama gue Kamu punya sakit jantung gitu Berarti gak bisa punya anak dong ya Gue udah kayak Dang gitu Soalnya jujur Itu pas gue umur 25 itu Masa-masa dimana gue Gue pernah Nangis sendirian di rumah sakit Karena Apa ya Susah menerima kenyataan Bahwa gue itu gak Gak boleh punya anak Karena Bahaya buat badan gue Dan juga buat janin Jadi ceritanya gue minum obat pencair darah Dan waktu itu ada kejadian Di share house Dulu gue tinggal di share house Yang bikin gue Gak pede Gak pede gitu loh Jadi ceritanya waktu itu ada cowok Di share house Dia bilang sama gue Kamu tuh kalo mau cari cowok Gak boleh bilang-bilang Kamu gak bisa punya anak di awal Soalnya kalo kayak gitu kan Nanti cowoknya gak mau sama kamu Dan itu bener-bener Menyakiti hati gue gitu loh Gue sampe Nangis Sampe kelahir sama dia Waktu itu Dia orang Jepang Nah Gue waktu ditanya kayak gitu Udah kayak Wow Oh my god It's over Maybe It's over Gitu Semuanya sudah berakhir Koko de Oari desu Tapi ya Karena gue pengennya Yang serius gitu kan Dan gue pengen orang yang Menerima gue apa adanya Akhirnya gue memberanikan diri Buat mengatakan yang sesungguhnya Pikir gue sih Ya mungkin abis ini Dia bakal Ngelupain gue Tapi ternyata dia malah Bilang Dia gak masalah Gak punya anak Dan itu jujur Bikin gue terharu banget guys Ya ampun Dan itu salah satu alasan Kenapa gue tetap pacaran Sama Eh sampe sekarang Kita udah pacaran Empat tahun Lebih empat setengah tahun Jujur Orangnya gak romantis Kalian pikir dia orangnya romantis Kirim-kirim teks romantis gitu No Gak ada yang kayak begituan Bahkan sebelum pacaran pun juga Cuman kirim pesan Satu kali sehari gitu loh Sampai sekarang juga kirim pesan Satu kali sehari Kadang kalo gue gak ada kirim pesan apa-apa Dia gak Gak ada kirim pesan sama sekali Jadi Gue itu bener-bener kayak Dikasih kebebasan total Dan kebetulan juga gue Emang tipenya ya Ya Gimana ya Gak punya kayak Oh kamu harus ngubungin aku tiap hari Harus telpon tiap hari Gue bukan tipe yang kayak gitu Bukan tipe yang manja lah ya Gitu ya Makanya ya Bisa tetep jalan sama dia Sampai sekarang Dan Esang ini dia udah ketemu sama Orang tua gue Gue juga udah ketemu sama mamanya Syukurnya sih mamanya mau menerima Kondisi gue Dan gak nuntut apa-apa Moga-moga kita bisa nikah Secepatnya ya Cerita berikutnya Bakal balik ke video yang gue ambil Kemarin Sorry banget Ini Ya ampun gue Kayaknya gue Bentar lagi nih Kamera ini bakal gue jual loh Beneran Oke lanjut ke video yang Gue ambil kemarin ya Gue itu bukannya gak mau sama cowok Indonesia Gimana ya Soalnya gue punya sakit gitu kan Kalian tau kan Di Indonesia itu kayak gimana Meskipun cowoknya mau sama gue Dan menerima gue apa adanya Belum tentu keluarganya mau Nerima gue gitu kan Soalnya Masalah anak tadi ya Apa ya Soalnya di Indonesia itu kan Kita mikirnya Wah kalau misalnya nikah itu Harus punya anak Harus kasih cucu gitu kan Sedangkan itu bukan sesuatu yang bisa gue lakukan Soalnya nyawa gue tuh taruhannya gitu So bukannya gak mau sama Cowok Indonesia Ya gak pernah kepikiran gitu Buat pacaran sama cowok Indonesia Tapi juga gak harus pacaran sama orang Jepang Gak kayak gitu juga Dan ya kebetulan selama di Jepang juga Gue emang gak ada kesempatan Buat dekat sama cowok Indonesia Dan kemungkinan Kalau misalnya ada kesempatan Dekat sama cowok Indonesia Juga pikir gue ya Mungkin gue bakal nyakitin diri gue sendiri gitu loh Jadi ya gue gak pernah Berusaha dari diri gue sendiri Dan Gak ada juga ya cowok yang berusaha Mendekati gue kayaknya So here I am today Begitulah kira-kira ceritanya temen-temen Gue harap kalian enjoy sama Cerita gue ini Kalau misalnya kalian mau sharing cerita kalian Kalian bisa komen di bawah Atau bisa DM gue langsung di My Instagram Buat kalian yang lagi pacaran sama orang Jepang Atau yang lagi PDKT Semangat ya Tapi kalau bisa Jangan Jangan kayak Deketnya karena dia orang Jepang Jangan Pacarannya karena dia orang Jepang Kayak gitu Jangan Lebih baik Jangan kita Lebih baik sih ngelihat manusianya gitu Kayak gimana Soalnya meskipun orang Jepang Itu bukan berarti semuanya baik gitu loh Kemarin ini gue denger ada kasus orang Jepang Dia divi sama istrinya orang Indonesia Jadi Be careful guys Jangan kita menikah karena dia warga negaranya AIUEO gitu Kita nikah liat orangnya Orangnya bener baik atau enggak Peduli atau enggak sama kita Sayang atau enggak sama kita Intinya sih kayak gitu aja Oke sekian video untuk hari ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Oke deh sampai jumpa di video berikutnya Mata deh Bye Mata 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 Terima kasih telah menonton!